Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Properti masih jauh memimpin dengan menguat di 2,23 persen. Dan infrastruktur ada brand di sana menguat di 1,25 persen, teknologi melemah di 0,54 persen, kesehatan di 0,40 persen. Di mana teknologi masih tertekan meskipun gotoh di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona hijau. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk kinerkar gasam kabungan. Perbankan BICAP BBCA menguat di 10.900 lagi-lagi rekor intraday tertinggi tercipta. Sementara posisi nilai atau value-nya juga paling signifikan di 1,5 triliun rupiah. Kemudian BBNI menguat di 5,825, gotoh di 63 dan brand. Hari ini juga ikut menjadi penopang di 6 brand berbalik arah atau penguatannya semakin bertambah dan kembali akhirnya ditutup di atas 11 ribuan pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat untuk kinerkar gasam kabungan. Ada pegas tertekan ke 1.480, AMRT melemah ke 3.120, KLBF ditutup di zona merah di 17.30, dan Mika melemah ke 3.050. Itu dia update-an penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.